Yes, we're back again. Dan Maria, cuma ada tips nggak supaya suara saya balik nih? Coba suaranya agak kebas ya, penyanyi-penyanyi yang... Coba ya. Oh iya, kalau suaranya kebas bisa ya. Jadi selain berkarir sebagai seorang aktor, Indra Birowo pun menjalani profesinya sebagai seorang sutradara. Ya, tapi ternyata hingga saat ini, ia masih belum menyelesaikan pendidikannya di sekolah sutradara. Kenapa ya? Pendidikan memang merupakan salah satu investasi yang penting bagi masa depan. Tapi tidak jarang karena padatnya jadwal di dunia entertainment, banyak yang harus menunda untuk melanjutkan pendidikannya. Sama seperti yang dirasakan oleh Indra Birowo yang terpaksa menunda menyelesaikan pendidikannya di jurusan sutradara yang telah dijalani sejak tahun 2011 lalu. Keputusan ini diambil karena kesibukannya bermain musik dan syuting di beberapa film. Seperti Trimas Getir, The Bee Gees, dan masih banyak film lainnya. Sekolahnya waktu itu sudah dari 2000. 2000? 2000. Iya ya, tahun 2001 kalau nggak salah. Terus, tapi kemudian kan main film, terus sempat magang, sempat jadi kru, sempat jadi kleper, segala macam. Saya menjadi ngerasain semua apa yang ada di production film gitu. Di lapangan. Iya, emang jurusannya directing. Ternyata directing. PNWF TV. Pusat Pendidikan Film dan Televisi. Sampai sekarang, kemarin juga masih syuting, jadi pemain masih, terus juga lagi konsentrasi sama band juga, terus syuting. Beberapa syuting, buat FTV masih, terus yang namanya mau jadi sutradara itu benar-benar nanti setelah 14 Desember itu baru. Well, meski kuliahnya di jurusan sutradara harus tertunda, Indra kini telah mempersiapkan film terbarunya sebagai serang sutradara, yang akan rilis dalam waktu dekat ini. Baru mau dibuat film, rancangannya sih psychological thriller, Insya Allah 14 Desember. Kalau buat good people semuanya kemarin nonton 724 ya, filmnya Dian Sastro, Indra Birowo juga berperan sebagai seorang sutradara. Tapi itu peran, ternyata di real life-nya juga dia menjadi seorang sutradara nih sekarang. Iya, tapi walaupun mungkin sekolah sutradaranya belum kelar, tapi kayak selama dia jadi pemain kan bisa belajar dikit-dikit juga ya sutradara, kita lihat nanti. Seperti apa filmnya? Filmnya, ya streamnya kabarnya.